Bagi warga di sini, sungai bukan sekedar tempat untuk melepas penat. Sungai cantik ini adalah sumber kehidupan mereka loh. Setelah puas menikmati jernihnya sungai Walala, Mama Lina dan yang lain mengajak kami untuk melihat proses pembuatan sagu. Di sini, mempunyai apa, Mak? Mencari daun gatal di sini. Di perjalanan, kami menemukan tumbuhan daun gatal nih, Kakak. Ini daun gatal namanya untuk capek-capek. Daun gatal ini dipercaya oleh warga desa dapat menghilangkan nyeri dan pegel-pegel setelah beraktifitas. Ini gak gatel ya? Iya, musuk banget ya, musuk gitu loh. Guys, gatel banget guys. Jadi kayak kalau ini masuk kekakak, musuk-musuk. Ya benar. Belum lama kami melanjutkan perjalanan, Mama Lina menunjukkan buah berukulan kecil yang bernama galoba. Banyak galoba. Iya. Ini aku udah berhasil buka nih. Ini buahnya. Jujur, kami sama sekali belum pernah mencoba buah ini. Rasanya asem, tapi juga sedikit manis. Kayak markisa rasanya? Iya. Ini galoba. Rasa dulu sedikit. Coba ya. Nah, galoba ini biasanya dikonsumsi warga desa sebagai cemilan pengganti permen atau saat beraktifitas di hutan. Kita makan galoba, kita makan galoba. Ini bapak makan. Oke guys. Jadi ini adalah satu experience yang baru buat kita. Ya, kita bisa makan buah. Galoba ini pun baru pertama kali nyobain. Bener-bener langsung. Dan dia tumbuhnya tuh ternyata di bawah. Seru banget. Tapi enak sih rasanya. Kayak asem-asem seger gitu. Iya. Ini mungkin bisa dibilang permen dari alam. Oke mama, abis ini kita mau ngapain lagi? Kita mau minum kelapa muda. Wah, seger. Yeay.